Selamat berjumpa lagi, nah hari ini kita akan buat eco enzim lah untuk perbaikan kualitas air di kolam ini hanya sekira-kira aja kedapa pak saya nanti akan hidup apa namanya ini mikroorganisme yang bagus untuk ikan kita akan buat lagi di kolam yang saya akan tambahkan eco enzim kita akan tambahkan eco enzim untuk kualitas air kita akan tambahkan ini sudah ada tumbuh lagi tanaman untuk di air tower biasanya ada seperti ini nah ini kita tambahkan eco enzim lagi untuk kualitas airnya supaya nanti hidup mikroorganisme yang bagus untuk ini 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 rambutan belum masak lagi kita akan panen kita akan kita akan tambahkan cenggondok cenggondok atau ilungnya untuk menambah di kolam di kolam nah ini sudah dibuat ini ditambahkan ke makanan alamnya di kolam ini kita akan tambahkan di kolam ke puyuhnya kuburnya sudah mulai sehat sudah mulai besar kuburnya dengan ditangkan yang paling jenis sedikit aja tidak banyak untuk kolam yang minas saya ada efek enjin sedikit kuburnya sudah mulai loksternya ini sudah ada yang besar jadi disini ada lobster juga saya coba ambil ini ada lobster jadi ada beberapa kolamnya dan kita gabung sementara lobster dan kuburnya kita mau dikuburnya kita mau dicoba dulu apakah hasilnya bagus atau tidak karena kalau dijabung antara jenis lobster air tawar dan kuburnya kita susun lagi jadi untuk hari ini kita tambah terima kasih terima kasih untuk memperbaiki terima kasih nah ini sudah dibuat di tambahkan ya makanan alamnya makanan alamnya di kolamnya di kolam buku puyuhnya kuburnya sudah mulai sehat setelah biar sudah mulai besar kuburnya kita akan beri ke inginnya sedikit aja tidak banyak untuk kolam ini saya ada efek enjin sedikit sudah mulai loksernya kita coba lagi oh ini sudah ada yang besar jadi disini ada lobster juga saya coba akan ambil nah ini selamat menikmati